Assalamualaikum, Retizen, apa kabar? Kembali lagi bersama gue, Abang Faraj. Seperti biasa, Abang. Kali ini kita lagi di mana, Abang? Nah, kali ini kita lagi ada di selatan Jakarta. Dan kita di selatan Jakarta ini mau review salah satu rumah yang namanya tipe rumah Victoria. Nah, rumah Victoria ini punya luas lahan 72 dan luas bangunannya itu 69. Oke, langsung kita lihat aja rumahnya kayak gimana. Dilihat sendiri sama teman-teman dari fasadnya kayak gimana ya. Oke, nice dong. Ini rumahnya udah modern banget. Dilengkapi dengan sistem smart door lock dan juga ada smart home-nya. Nah, terus nih, lihat dari depan nih. Di kluster ini, dia klusternya bener-bener eksklusif. Pake one gate system. Jadi, berasa banget eksklusifnya dan juga keamanannya dapet. Dan dilihat sendiri ya. Rauh jalannya ini dia lebar banget. Sekitar, ada kali ini 7-8 meter ya. Sekitaran segitu. Dan ini buat dua mobil itu nggak bakal saling senggol bacok pokoknya aman. Nah, dari depannya udah kelihatan luas. Kelihatan feel-nya, mewahnya. Dan dilihat dari luar sendiri. Kalau tadi ngeliat jalannya, itu nggak ada kabel-kabel tau. Yang biasanya rumah itu semeraut. Rumah itu diganggu view-nya. Pemandangannya dari pake kabel-kabel yang ribet, lusuh kayak gitu. Dan di sini nggak ada. Karena kabelnya udah underground. Gila, modern banget kan. Nah, terus disini lihat nih ya. Dari fasad depannya. Tampilan depannya. Yang udah rauh jalannya gede. Nggak ada kabel-kabel kelibet. Dan di sini udah pake underground kabel. Jadinya kelihatan rapih, kelihatan bersih. Masuk langsung masuk di depannya. Di carportnya nih. Di carportnya. Carportnya ini muat satu mobil. Dan juga ada area space motor. Kalau misalkan mobil masuk di sini. Dan dimasukin satu motor itu nggak sempit. Karena space-nya juga lumayan gede ini. Terus di carportnya ini. Seperti biasa ada garden. Ini garden. Ada space-space buat tanam tanah. Biar rumah tuh. Ada adem-ademnya. Ada asri-asrinya. Kalau ibu-ibu. Yang suka nanam pohon-pohon. Biasanya hobinya ibu-ibu tuh. Di sini bisa dibikin tuh kayak gini. Atau kalau bapak-bapak mau bikin aquarium. Atau kolam ikan koi. Wih, cakep banget. Enak di sini. Terus dari carportnya nih. Kita lihat bawahnya. Dia pake kayak batu. Kayak keramik kasar ya. Agak batu alam. Terus dia dipaduin. Sama kayak koral gitu. Batu-batu. Crickle. Jadinya dia punya desain varianya sendiri. Terus kalau misalkan buat lagi basah-basah bersih-bersih tuh gak bakal licin. Karena ini udah kasar enak. Yuk, langsung. Kita ngeliat di bagian rumahnya nih. Nah, naik rumahnya. Dia di sini. Di depan pintunya dikasih kayak granit gitu ya. Kayak keramik gitu. Beda warnanya. Cuman di sini mix. Mix and match dari warnanya. Perpaduannya putih. Dan juga ada dinding keramik kayak batu alam begini. Tuh kan. Jadinya serasi banget. Gak norak warnanya. Cakep. Oke. Terus dari kacanya dia full. Kalau misalkan rumah-rumah gede kayak gini emang bagusnya tuh. Dikasih kaca yang agak mega. Yang mega-mega gede gini ya. Dari bawah sampai atas. Itu keren banget. Langsung aja kita masuk ke rumahnya. Buka sepatu dulu biar sopan. Aduh. Paroknya di sini. Kan. Bukan. Aneh kan di sini tuh kayak tempat apa tadi. Kalau baru ngeliat kirain tempat sound system atau listrik. Ternyata ini tempat sepatu. Langsung aja masuk. Nah ini. Sorry. Di sini. Pake smart door lock. Jadi pintunya udah pintar. Udah sekolah sampai SMA ini. Bisa daftar jadi calon presiden. Bagi masing-masingnya. Oh norak guys. Nih tuh. Wih cakep. Mantap. Dari pintunya. Dia udah ngasih feel mewah ya ketika masuk. Apalagi pas ngebuka pintu. Ngeliat rumahnya kayak gini. Tuh liat sendiri. Buh. Asik gak? Cengli boy. Anjay. Ceng tiaw pokoknya. Di sini dia udah ada smart home. Smart door lock. Terus pas masuk. Nah temboknya dikasih vinyil-vinyil. Kayak dari kayu begini. Tuh. Ini kayu asli ya. Molding-molding. Molding-molding kayu gitu. Terus divariasiin juga sama kaca. Biar gak terlalu monoton. Terlalu kayu. Tapi dia ada variasi kacanya. Kesannya tuh lebih modern. Lebih mewah. Dan di sini kalau emang. Temen-temen mau jadiin sebagai ruang keluarga. Buat bersantai. Liat ya. Di sini sofa. Terus di sini TV. Itu pas banget posisinya enak. Nah terus nih. Di living room ini. Dia connecting. Sama kitchen. Sama dapurnya di sini. Udah jadi dapur basah juga. Dan. Apa ya. Kalau dibikin konsep. Connecting. Kayak gini tuh. Biasanya kan agak semeraut. Agak jelek. Cuma di sini. Di tatanya rapih. Dan. Kesannya tuh bener-bener minimalis. Fungsi. Fungsinya tuh dapet semua. Tadi dari. Tempat sofa dulu. Duk. Dibatesin sama meja kayak gini nih. Gue. Cocok gak? Cocok banget lah. Jadi di sini dapur. Di sini makan. Buat nyantai-nyantai. Buat ngopi-ngopi. Sambil baca-baca buku juga enak banget. Ya. Nah. Terus di. Samping dapurnya ini. Samping living room. Kita ada pintu. Ke belakang. Di sini ada space lagi. Nah kan. Nah di sini ada namanya. Di daerah ini tuh. Inner courtyard itu di belakang. Di belakang rumah. Posisinya di samping dapur. Oke. Nah di sini teman-teman bisa jadiin sebagai. Laundry area. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau bikin ini buat tempat bersantai. Di sini bikin kasih bangku meja kecil tuh buat ngopi. Langsungnya ke luar. Open space-nya. Jadinya enak. Jadi teman-teman bisa kreasikan. Sekreatif teman-teman. Kayak gimana yang asiknya. Oke. Kita sendiri ya. Dan di sini areanya juga. Gak kecil loh ya. Di sini areanya gede. Luas tuh. Segini gue bentangin tangan. Sama panjangnya juga. Luas banget ini sekitar 1,5-1,5 x 3 lah gitu. Jadi bentuknya agak kotak persegi panjang. Oke. Nah itu dari open space-nya di bawah. Hop. Nah terus di sini. Di tengah-tengah living room ada area kayak agak sedikit basement ke bawah. Masuk ke area kamar mandi. Nah. Ini kamar mandinya dari bawah sampai atas dia full sama keramik ya. Dikeramikin seperti biasa. Harus full keramik. Biar apa dong? Biar gak ada jamur-jamur ada di tembok kalau misalkan pake jet. Cukup luas. Di sini ada krosetnya. Menghadapnya. Dan di sini buat sahurnya mandinya. Mantep kan? Tapi. Yuk. Sekarang kita lihat kamar tidurnya. Nah posisi kamar tidur ini. Itu dia di samping ruang tamu ya. Di ruang tengah tadi. Di ruang tengah itu langsung ke kamar ini. Kalau misalkan teman-teman pengen rumah yang minimalis. Yang gak kesannya berantakan bisa pake folding bed gini. Kasur yang dilipet. Cocok gak? Buat kamar anak. Bisa. Buat kamar tamu bisa. Di sini tuh gak. Kalau misalkan tamu nginyap di sini gak malu-maluin lah. Kok kamar tamunya kecil banget. Karena ini udah gede. Luas banget ya. Cocok ya. Dan di desainnya itu. Buat tidur. Buat beli istirahat itu nyaman banget. Nah kalau misalkan. Teman-teman. Mau fungsiin ini. Bukan buat kamar tidur. Itu pun juga bisa. Buat budang. Ataupun buat. Working space. Ataupun teman-teman bikin musloh di bawah. Itu enak. Dan dibikin tempat. Nyantai begini bisa. Kalau misalkan ntar teman-teman pasang. Lemari yang dilipet kayak gini. Mantep kan? Mantep dong. Karena rumah ini mewah. Langsung. Ini di lantai pertama. Nah. Jadi di lantai pertama. Ada living room. Connecting sama kitchen. Terus ada laundry area. Kamar mandi satu. Dan kamar satu. Oke. Sekarang kita cek. Lantai duanya kayak gimana. Nah disini. Tangganya juga. Dia pake. Kayu ya. Kayak. Ala-ala keramik kayak gitu. Vinyl-vinyl kayak gitu. Kesannya tuh. Ke warm. Lebih enak. Bikin kita nyaman juga. Nah lanjut. Kita ke lantai duanya. Nah. Di lantai duanya ini yang bikin unik. Dia ada dua kamar tidur. Ada satu kamar mandi. Dan ada balkonnya juga di luar. Dan nanti balkonnya. Bisa lewat sini. Paket kaca. Tuh. Asik kan. Jadi. Open space-nya. Dia selain di lantai satu. Ada open space yang di belakang. Buat laundry area. Kalau misalkan temen-temen mau bikin. Laundry area disini juga bisa. Ataupun. Dibikin tempat buat nyantai lagi. Kalau gue sih. Lebih enak dibikin tempat nyantai kayak gini nih. Buat ngopi. Buat nyantai. Buat ngobrol-ngobrol. Itu asik banget. Dia langsung. Ke langit. Kalau misalkan malam yang enak. Bisa ngeliat. Bintang-bintang di atas. Kayak gitu. Unik kan. Jarang-jarang ada rumah. Yang. Lantai duanya tuh dibikin open space. Balkon open space kayak gini tuh jarang banget. Unik lagi. Jadi kayak agak-agak hidden area gitu. Terus. Kita cek ke toiletnya dulu. Nah. Toiletnya. Di sini seperti biasa. Harus full sama keramik. Biar enggak ada jamur-jamuran lagi. Tuh. Dari keramiknya ya. Dibikin motif kayak gini. Terus di sini beda lagi. Di sini juga beda. Di sini. Sama di sini tuh beda. Jadi biar ada variasinya. Enggak bete. Kalau misalkan lagi. Nyantai di sini nyari inspirasi. Dapat inspirasi. Siapa tahu ketemu ide-ide baru. Ada dilengkapi sama waste levelnya juga. Ya. Di sini buat area shower-nya. Di sini krosetnya. Bagus banget. Nah. Terus. Di depan kamar mandi. Kita langsung ke kamar anak. Nah. Kamar anak ini. Di sini. Kebetulan dikasih kayak mezanin ya. Buat anak tidur. Dan di bawahnya juga ada lagi. Kayak yang di kamar yang lantai satu. Dikasih. Tempat tidur lipat kayak gini. Holding bednya. Jadi buat meminimalisir tempat. Kalau misalkan lagi gak dipakai buat tidur. Playful banget. Oke. Terus di sini. Ada tangga lagi. Dan di sini ada kasur lagi. Tuh. Mezanin ini kasur lagi. Buat anak tidur. Jadi kalau misalkan punya anaknya dua. Bisa dipakai di sini. Dan ini tuh playful banget buat anak-anak. Jadi anak-anak bisa nyaman. Tidur di kamar. Bisa bermain juga di kamar. Belajar mengeksplor segala macem. Tuhan. Asif. Bagus banget. Jadi buat orang tua yang punya anaknya. Segelikit jenius. Tuh bisa sih. Dikembangkan di rumah. Gak perlu kemana-mana. Dan. Selanjutnya di samping kamar anak. Wah. Ini nih. Master roomnya. Gede ya. Master roomnya lebar. Jadi dia dibikin. Pakai lemari-lemarinya. 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 Lemari tanam kayak gini. Di samping kanan. Sama di. Belakang-belakang tempat tidur. Ini nyaman banget buat. Suami istri. Buat bersantai. Kesannya dapet nyamannya. Terus. Mewahnya juga dapet. Nah. Selan. Mantep gak? Mantep dong. Udah pasti mantep. Nah disini. Pencahayaannya tuh. Di setiap kamar ya. Pencahayaannya tuh dikasih. Dikasih gede banget. Karena dia pake. Kaca yang full dari bawah. Sampai ke atas. Ke atasnya. Ke atas sellingnya. Jadi dari pencahayaan itu bagus. Kalau siang hari. Dan juga. Kalau misalkan kita mau. Kerja disini. Buat working space. Lagi WFA-WFA tuh. Pake laptop disini tuh. Enak banget. Langsung pemandangannya keluar kesana. Tuh. Cakep gak? Ya kan. Kita gak bosen. Kalau misalkan sumpuk di kamar. Kalau misalkan kamar kita tuh. Gak ada jendelanya. Ataupun jendelanya kecil. Kita kan sumpuk ya. Ngeliat tembok lagi. Tembok lagi. Nah ini bisa lah. Disini. Bersantai dulu disini. Atau sambil rias-rias. Make up tuh. Oke ya. Gitu ya. Ini tuh. Rumahnya dua lantai. Tiga kamar tidur. Dan dua kamar mandi. Kamar mandinya di luar ya. Oke. Nah gitu guys. Jadi. Kurang lebih tuh. Rumahnya seperti ini. Mewahnya dapet. Warmnya juga dapet. Terus. Comfortnya dapet. Semuanya ada disini. Dan kita bisa healing di dalam rumah. Karena ada open space yang banyak. Dia atasnya di bawah. Oke. Nah terus kita sekarang ngomongin fasilitasnya nih. Kalau kita udah tau rumahnya kayak gimana. Terus udah dapet feelnya. Feel dari dalam rumahnya tuh kayak gimana. Sekarang kita ngomongin. Fasilitasnya kan. Kalau misalkan kita beli rumah. Tentu harus tau fasilitas-fasilitasnya dong. Nah disini fasilitasnya tuh. Dia. Setiap klaster. Ada kolom berenang satu. Private. Buat penghuni klasternya gitu. Jadi. Gak perlu keluar-keluar. Kalau berenang. Kita udah ada nih. Buat bersantai. Di kolom berenangnya. Yang private pool itu ada sebutan ya. Namanya infinity pool. Jadi poolnya tidak terbatas. Infinity. Oke. Selain itu. Selain ada kolom berenang. Disini juga. Di klaster yang pertama. Kebetulan rumah ini ada di klaster. Namanya klaster kaskada. Itu private poolnya. Posisinya. Di depannya. Itu taman. Dan di belakang itu taman. Jadi. Ada dua taman. Buat taman bermain. Taman bersantai. Itu udah ada. Oke. Jadi dalam klaster ada kolom berenang. Ada taman. Terus. Dia juga disini pake one gate system. Jadi udah pasti aman. Nggak perlu khawatir. Soal keamanannya ya. Security nya itu ada 24 jam. Dan. Di dalam klaster itu. Terus sekarang kita ngomongin fasilitas di luar klaster. Di luar klasternya ini. Fasilitasnya itu udah ada jogging track. Ada taman lagi. Ntar central parknya. Khusus. Khusus buat perumahan ini. Itu lebih luas lagi. Daripada taman yang di klaster ini. Dan buat jogging tracknya. Buat sepedahannya itu ada sekitar 8 kilometer. Luas kan. Jadi. Buat akses. Buat fasilitas kesehatannya. Buat kebugaran itu di. Di pertimbangan juga oleh pengembang ini. Terus dari. Dari gerbang ke sini. Itu kita udah. Itu ntar ada juga area-area komersial ya. Area-area ruko. Jadi kalau misalkan kita. Mau. Nyari kebutuhan-kebutuhan kita itu. Nggak perlu khawatir. Harus jauh-jauh. Karena kita udah disediakan di sini. Buat area komersialnya nanti. Terus juga di depan gerbang tuh. Ntar ada. Apa sih. Namanya kayak FNB. FNB. Yang terkenal-terkenal lah. Jadinya. Buat. Kalau misalkan lagi bosen mau makan ini itu. Ntar ke depan ada. Selain itu. Kita juga ada satu icon. Satu. Tempat ikonik ya di sini ya. Jadi di marketing galerinya itu. Di belakang ada namanya The Beach. Nah The Beach itu. Kolom berenang juga. Cuman dia. Bernuansanya tuh kayak lagi di Bali. Lagi di pantai. Kayak lagi di pantai gitu lah. Jadinya ada The Beach. Ala-ala The Beach-nya di sana. Dan juga di area The Beach-nya itu. Dia ada food court-food court-nya juga. Kalau misalkan mau jajan. Mau nyantai-nyantai. Di sana tuh bisa asik. Nah terus kita ngomongin aksesnya nih. Tentunya. Kita juga harus tahu aksesnya kayak gimana. Kalau misalkan lagi. Ambil rumah di sini. Nah aksesnya tuh ntar dia keluar dari. Gerbang tol kayu manis. Dari gerbang tol kayu manis. Itu kita tinggal lurus aja langsung. Ke cluster ini. Nah posisi itu ada di pinggir jalan raya. Jalan utama gede. Selain itu kalau misalkan teman-teman mau. Naik KRL yang. Mobilitasnya itu ke Jakarta. Bisa teman-teman. Naik ke stasiun KRL bojong gede. Gitu. Gak terlalu jauh dari sini. Dari sini ke sana itu. Ya. Cukup dekat lah. Gak terlalu jauh. Jadi masih bisa dijangkau. Sama teman-teman. Daerah ini tuh posisinya. Dia dekat sama daerah. Tangsel. Ciputat. Terus mau ke Pamulang. Ke Depok. Ke Bonggor. Itu teman-teman. Bisa menjangkau area-area tersebut dengan mudah. Karena tempat ini sangat strategis. Oke. Nah terus teman-teman nih. Kalau yang udah tertarik banget. Udah ngeliat. Udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bang. Gue pengen banget bang punya rumah di situ bang. Gue pengen banget rumah ini. Langsung aja teman-teman. Tanya. Komen di bawah. Nanti kita akan jelasin. Teman-teman kalau misalkan ngambil rumah di sini tuh. Promonya enak banget. Kalau misalkan teman-teman punya budget cuma 5 juta. Teman-teman udah bisa ngambil rumah ini. Cukup dengan 5 juta. Udah all in semua-semuanya. Terus cicilannya juga. Khusus dari Bank BTN ya. Dia ada promonya itu 3 juta. Cicilan 3 juta. Selama. 3 tahun. Itu flat selama 3 tahun ya. 3 juta selama 3 tahun. Flat. Dari Bank BTN. Oke. Dan kalau ngomongin sertifikat juga. Ini rumahnya udah SHM. Jadi gak HGB ya. Agak-agak riskan. Jadinya kita disini ngasih suratnya SHM. Langsung sertifikat hak milik. Buat teman-teman retizen yang ngambil rumah disini. Oke. Gitu aja. Kira-kira review dari gue. Langsung aja. Ntar komen di bawah. Tanya-tanya rumahnya yang penasaran kayak gimana. Gak usah takut. Langsung komen. Ataupun di sosial media kita. Di IG. TikTok. Itu ada Red Team Indonesia. Ya. Langsung aja. Kepoin. Subscribe. Dan like juga. Komen di bawah ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman retizen yang selalu setia nontonin gue disini. Jangan lupa. Selalu pantengin. Nyalain tombol loncengnya. Oke. Kita bertemu lagi di review-review rumah selanjutnya. Wassalamualaikum. Selamat menikmati.